Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di wilayah Kabupaten Bogor masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dari pemerintah. Hal tersebut ditemukan pada hari kelima di posko cekpoin Pembatasan Sosial Berskala Besar jajaran kepolisian sektor Ciawi yang dipimpin Kanit Lantas Poasek Ciawi, AKP Marianto dan dibantu dari TNI, BISU, serta Satpol PP Kecamatan Ciawi yang selalu siaga melakukan pengecekan pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 yang menuju ke arah puncak dan sukabumi. AKP Marianto mengatakan dalam kegiatan yang dilaksanakan sejak dari siang hingga sore masih banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak menggunakan masker. Juga pengendara roda 4, pribadi maupun angkutan umum yang masih membawa penumpang di baris depan yang seharusnya duduk di belakang. Oke selamat sore Pak, saya laporkan bahwa PSBB yang ada di Kecamatan Ciawi khususnya Simbang Ciawi pada sore hari ini kita laksanakan dari siang tadi sampai hari ini kita melaksanakan pengecekan terhadap masyarakat yang melintas di wilayah Ciawi ini. Ada beberapa hal yang ditemukan atau yang kita melaksanakan teguran-teguran terhadap masyarakat untuk baik pengendara roda 2 maupun roda 4 kebanyakan masih dalam masker yang masih belum dipakai itu baik roda 2 maupun roda 4. Terus untuk roda 4 kebanyakan masih duduk di depan jadi tidak sesuai dengan ketentuannya harusnya duduk di belakang. Untuk angkutan umum pun juga hampir sama, rata-rata masih duduk di depan dan untuk jaga jarak masih belum terpenuhi. Tanit Lantas Poisek Ciawi juga menyampaikan pihaknya telah melakukan sanksi teguran secara tertulis kepada pelanggar aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor mengenai pembatasan sosial berskala besar ini. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah dan taati peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah guna mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Kepala Patipi News mengabarkan dari Jalan Naya Jawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!